. . Mengenal sosok sultan pemilik pesawat yang viral parkir di depan rumah terungkap. Seperti diketahui, belakangan ini tengah viral di media sosial penampakan pesawat yang parkir di depan rumah jadi sorotan. Pesawat dengan kombinasi warga merah putih diparkir persis di depan rumah yang berada di kawasan Plem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. . . Lantas siapakah pemilik pesawat ini? Pemilik rumah mewah terparkir pesawat itu adalah Haji Yusuf yang saat ini berusia 78 tahun dijuluki Sultan Nganjuk Dia merupakan seorang pengusaha di bidang perkebunan kelapa sawit dan dan disebut-sebut menjabat komisaris di Lembaga Pendidikan Penerbangan Haji Yusuf tinggal di Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur Meski pesawat itu parkir di depan rumahnya, namun Yusuf dan keluarga besarnya sebenarnya tinggal di Jakarta Hanya sesekali saja mereka pulang ke Nganjuk Menurut informasi yang dihimpun, pesawat tersebut dibelikan oleh anak Haji Yusuf bernama Haji Gatut Kocow Haji Gatut Kocow dikenal sebagai pengusaha di bidang perminyakan Sejak 2019 penjaga rumah, Budi Santoso menjelaskan, kapal terbang menyerupai pesawat kepresidenan RI ini didatangkan pada tahun 2019 oleh anak dari Yusuf, yakni Gatut Kocow Budi menjelaskan, pesawat yang dipajang di halaman rumah Yusuf ini didatangkan dengan cara diangkut menggunakan truk kontainer Beberapa badan pesawat dipotong menjadi beberapa bagian Menurut Budi, pesawat terbang ini sudah tak bisa difungsikan lagi dan hanya sebagai pajangan Di dalamnya disulap menjadi ruang pertemuan yang dilengkapi dengan sofa, meja tamu dan meja makan Sementara kursi penumpang sudah ditiadakan Budi melanjutkan, tidak semua orang bisa masuk ke dalam pesawat Sebab, bagian dalam badan pesawat kini dialih fungsikan menjadi ruang keluarga Didatangkan dari Jakarta Budi tak tahu pasti berapa harga kapal terbang menyerupai pesawat kepresidenan RI itu Sepengetahuan Budi, pesawat yang dipajang di halaman rumah Yusuf ini dulunya merupakan angkutan udara Dalam negeri Terima kasih telah menonton